Kampus Anggrek Selain itu, Kepala BNN juga turut melakukan penyematan PIN kepada 10 mahasiswa BINUS dan 7 pelajar dari BINUS School sebagai perwakilan generasi muda yang ikut serta memerangi narkoba. Tujuan kerjasama ini sendiri adalah untuk meningkatkan peran serta dari dunia pendidikan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika atau P4GN. BINUS University dan BNN berkomitmen untuk menyampaikan informasi dan edukasi seputar penyalahgunaan dan peredaran narkoba bagi mahasiswa dan seluruh BINUSian. Acara ini dihadiri oleh para BINUSian Leaders, mahasiswa, dosen, pelajar, guru, karyawan, dan mitra kerja BINUS serta Eslon 1 BNN. Untuk kerjasama ini antara BNN dengan BINUS, ya kita harapkan aksiswa di sini, termasuk titik akademika, dosen, yang lain-lain, tetap di sini punya ada ketahanan terhadap bahaya-baya narkoba, pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap yang ada di sini. Ya, tentunya hari ini, ini event yang penting, kita mengandalkan antara BINUS dan BNN dalam hal ini, dalam rangka untuk kerjasama anti-narkoba. Saya, kebetulan sebagai Ketua Yayasan BINUS, sangat mendukung program untuk Indonesia lebih baik, semua setuju untuk anti-narkoba. Dan tentunya kepada para mahasiswa, juga kepada fakulti member untuk tidak kepada, katakan tidak kepada narkoba. Dengan dilakukan kerjasama ini, diharapkan BINANUS Antara, mulai dari tingkat paut sampai dengan perguruan tinggi bersama BNN, dapat memerangi narkoba demi kemajuan generasi bangsa. Sebagai komitmen bagaimana?